Intro Selanjutnya, Galeri Investasi UIN Antasari Banjarmasin Pekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia menggelar edukasi pasar modal syariah Ini untuk saling berbagi dan mendapatkan masukan dari narasumber yang berpengalaman di bidang investasi Galeri Investasi UIN Antasari Banjarmasin Menggelar kegiatan edukasi pasar modal syariah dibuka resmi perwakilan OJK Regional 9 Kalimantan di Aula Mastur Jahri Banjarmasin Kegiatan kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Jeleri Investasi Syariah UIN Guna memberikan edukasi pasar modal syariah kepada para peserta khususnya generasi muda yang melek dengan pasar modal syariah Harapannya para investor muda di Kalimantan Selatan dapat berinvestasi di saham syariah bukan hanya untuk mendatangkan manfaat secara finansial Tetapi juga manfaat secara non-finansial dan keberkahan Para investor muda bukan hanya di kalangan mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin Tapi investor di Banua Kalimantan Selatan pada umumnya bisa lebih melek pada pasar modal syariah Khususnya untuk pasar modal syariah yang seperti kita ketahui bukan hanya bisa mendatangkan manfaat secara finansial Tapi juga bisa mendatangkan manfaat secara non-finansial seperti layaknya keberkahan dan juga manfaat batinnya saya rasa Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin mendorong mahasiswa untuk bergabung dalam Jeleri Investasi Saham ini Karena dapat membantu keuangan kuliah selain halal juga untuk menumbuhkan jiwa bisnis Dengan berdirinya saham-saham yang berkutuk syariah Saya mengharapkan kepada khususnya mahasiswa PB Supaya lebih banyak belajar meneliti terhadap bagaimana cara berinvestasi di saham syariah itu Karena itu di samping halal juga adalah perkembangannya sangat baik Saya sebagai Dekan PB sangat mendorong sekali kepada mahasiswa untuk bergabung dalam Galeri Investasi Saham Syariah itu Edukasi Pasar Moda Syariah yang menghadirkan pembicara Asep Muhammad Saiful Islam atau Mang Amsi Untuk berbagi tips memilih perusahaan saham syariah yang berpotensi untung dan aman dalam 5 hingga 10 tahun terakhir Karena gak syariah Jadi kita hanya bicara tentang syariah Dan disini kita bisa lihat Mio, Sumido Resources Dia dibagi di beda 5 tahun terakhir itu 5 kali Berarti per tahun kan Dividendnya gede Pertahun adalah 11% Dua hampir bawah deposito Kemudian harga sahamnya juga sudah naik di atas 14,08% Jadi ini yang saya seleksi adalah yang di atas 10% Itu satu Yang kedua, dividendnya yang saya beri sampai warna biru ya Warna biru itu yang di atas rata-rata 2,3, 2,2 itu dengan di atas Itu kemudian kalau yang warna emas ya Itu saham-saham yang agak liquid Kadang kan kalau Inai gak liquid, CRP gak liquid, SCC gak liquid Tapi kalau Andro kan mungkin semua disini juga ada pabriknya ya Ada tambangnya, Andro Kemudian Tenas Darul Lengkung, Telkom saya gak kenal gitu Telkom itu termasuk sama yang menarik Kenapa? Karena dia dividendnya lumayan 3,65% dan CAGR-nya juga lumayan 12% Dijaliri investasi UIN Antasari Banjarmasin Sedikitnya 310 orang telah bergabung dan terus bertambah Seiring baiknya sambutan mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Selatan Ahmad Isan, Firdaus, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax